Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Reklamasi lahan besar-besaran pertama kali dilakukan pada sekitar tahun 1970, ketika pelabuhan Rotterdam di Belanda diperluas. Perluasan ini menjadi awal dari era modern reklamasi lahan, lalu dengan cepat menyebar dan diikuti oleh beberapa negara di dunia. Reklamasi lahan merupakan proses pembuatan maupun perluasan lahan yang ada. Hal ini melibatkan transformasi kawasan seperti danau, sungai, rawa, atau garis pantai menjadi lahan yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti yang dilakukan oleh Monaco. Mengenai Monaco, negara ini secara resmi berbentuk kerajaan. Monaco terletak di sepanjang Laut Mediterania dan berbatasan dengan Perancis. Monaco masuk dalam salah satu negara yang sangat makmur dan terkaya di dunia. Lebih dari sepertiga penduduknya adalah milioner. Selain terkenal sebagai tuan rumah ajang balap Grand Prix, Monaco juga menyandang gelar sebagai kota dengan properti real estate termahal di dunia. Salah satu keistimewaan Monaco adalah negara ini tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi. Kondisi tanpa pajak penghasilan pribadi tersebut sudah ada sejak dibangunnya kasino di Monaco pada abad ke-19. Awalnya, pada sekitar tahun 1850, keluarga Grimaldi, yaitu penguasa Monaco saat itu, mengalami kebangkrutan. Kemudian, Monaco mencari cara untuk mengatasi masalahnya, yaitu membangun kasino yang bernama Monte Carlo. Pada akhirnya, kasino Monte Carlo sukses. Di tahun 1869, penguasa Monaco menghilangkan pajak penghasilan pribadi dan menutup semua biaya pengeluaran kerajaan hanya dari kasino Monte Carlo-nya tersebut. Hingga akhirnya, kasino Monte Carlo menjadi salah satu pendapatan utama negara Monaco dan juga memainkan peranan penting dalam industri pariwisata Monaco. Kasino tersebut berhasil menarik orang kaya dari seluruh dunia yang ingin merasakan hiburan mewah. Dengan banyaknya orang kaya dari seluruh dunia yang datang, hal ini juga mendukung dibukanya bisnis lain di sekitarnya, seperti hotel mewah, restoran, klub malam, dan lain-lain. Di Monaco, juga tidak terdapat pajak bumi dan bangunan. Namun, untuk menjadi warga negaranya, setidaknya pernah tinggal di Monaco selama 10 tahun. Dan untuk mendapatkan izin tinggal lebih dari 3 bulan, juga sangatlah sulit. Orang tersebut harus memiliki tabungan setidaknya sebesar 500 ribu dolar atau sekitar 8 miliar rupiah, serta memiliki properti di Monaco atau menyewa properti minimal 1 tahun. Sedangkan, harga properti di Monaco sangatlah mahal. Harga rata-rata untuk apartemen dengan satu kamar tidur bisa mencapai 5 juta dolar atau sekitar 72 miliar, dan belum lagi biaya hidupnya. Berdasarkan data 2017, jumlah penduduk Monaco hanya sekitar 37 ribu. Namun, negara ini termasuk dalam negara dengan penduduk paling padat di dunia. Hal ini dikarenakan luas wilayahnya hanya 208 hektare atau sekitar 2 km persegi. Monaco merupakan negara terkecil nomor 2 di dunia, setelah Fatikan. Dengan semakin padatnya penduduk tersebut, membuat permintaan lahan kosong semakin meningkat. Dan meskipun telah dilakukan pembangunan ke atas dan ke bawah, namun hal ini masih belum cukup untuk memenuhi tingginya permintaan lahan kosong di Monaco. Dalam upaya memenuhi permintaan lahan kosong tersebut, Pangeran Albert II menyetujui sebuah proyek reklamasi daratan. Sebenarnya, proyek reklamasi daratan bukanlah hal baru bagi Monaco. Perluasan pertama di Monaco dimulai pada tahun 1865, ketika pekerjaan reklamasi daratan pertama dimulai untuk membangun jalur kereta api. Pada tahun 1880, Monaco berhasil membuat reklamasi daratan seluas 5,5 hektare dari laut. Dan hingga saat ini, luas wilayah Monaco 20% lebih luas dibanding sebelum adanya proyek perluasan pertamanya. Untuk proyek perluasan terbarunya, diberi nama proyek Laportier, yang dimulai pada sekitar awal tahun 2000 dan diperkirakan selesai pada tahun 2014. Namun, pada tahun 2009, proyek ini dibatalkan atas perintah Pangeran Albert II karena adanya krisis keuangan akibat pembangunan Odeon Tower, yakni gedung tertinggi di Monaco yang memiliki 49 lantai. Lalu, pada tahun 2011, proyek dilanjutkan kembali. Proyek ini bertujuan untuk membangun sebuah distrik baru yang bernama Laportier, yaitu dengan cara reklamasi daratan seluas 6 hektare. Sehingga, nantinya luas Monaco akan bertambah sebanyak 3%. Pada lahan baru tersebut, akan dapat menampung seribu penduduk baru Monaco. Lalu, di samping distrik, akan dibangun pertokoan, perkantoran, taman, dan sebuah marina. Proyek Laportier didanai oleh perusahaan kontraktor swasta. Biaya pembangunannya sekitar 2 miliar euro, atau sekitar 32 triliun rupiah. Nantinya, ketika selesai dibangun, perusahaan yang mendanai proyek ini akan mendapatkan keuntungan dari penjualan villa dan apartemen, di mana tiap meter perseginya akan dijual sekitar 100 ribu euro, atau setara dengan 1,6 miliar rupiah. Reklamasi daratan pada proyek tersebut selesai pada tahun 2020 dan dilanjutkan dengan pembangunan gedung-gedung yang diperkirakan selesai pada tahun 2025 mendatang. Untuk beberapa detailnya, proses pembangunan distrik Laportier ini terdiri dari beberapa fase. Sebelum pengerjaan dimulai, dilakukan analisis dampak lingkungan terlebih dahulu pada tahun 2014. Lalu, di tahun 2016, fase pertama dimulai dengan pemindahan flora dan fauna yang ada di lokasi proyek ke lokasi yang dilindungi. Kemudian, memindahkan lapisan atas yang mana nantinya akan digunakan kembali untuk pembangunan distrik Barula Portier. Setelah itu, barulah dilakukan penggalian menggunakan backwood red gear yang bernama Marinan. Nantinya, ketika penggalian selesai dilakukan, kemudian sedimen yang tidak tercemar disedot menggunakan saksian red gear. Sedimen yang tidak tercemar ini dikirim ke lokasi baru yang dilindungi dan ditempatkan di kedalaman 200 meter di bawah permukaan laut. Proses berikutnya adalah menimbun dasar laut yang telah digali dengan material bebatuan yang sebelumnya telah dibersihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah membangun dinding penahan di lokasi dibangunnya distrik baru yang terbuat dari 18 kaison beton bertulang. Kaison tersebut dibuat di pelabuhan Marseille dan masing-masing kaison ini memiliki tinggi 27 meter, beratnya 10 ribu ton, dan dibuat menggunakan floating dock dengan metode continuous casting. Setelah kaison selesai dibuat, kaison lalu ditarik ke Monaco menuju lokasi pemasangannya. Nantinya, bagian dalam kaison akan diisi dengan material seperti pasir maupun kerikil dengan ukuran yang sudah ditentukan. Ketika dinding penahan telah selesai dibuat, dilanjutkan dengan proses konstruksi reklamasi daratan, yakni dengan mengisi pasir yang diimpor dari Sicilia, Italia. Barulah kemudian, dilakukan proses ground reinforcement, yaitu proses untuk memperkuat dan meningkatkan daya dukung tanah. Dan selanjutnya, barulah membangun berbagai macam gedung maupun infrastruktur lain di atas distrik baru Laportier. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe Unix 3M. Terima kasih telah menonton!